Teman-teman tentu sudah tidak asing dengan bahan yang satu ini ya Bahan ini seringkali dianggap sebagai pengganggu tanaman utama yang kita tanam Tetapi sebenarnya ketika bahan ini kita olah dengan benar Tentu kita bisa manfaatkan untuk tanaman yang lainnya Nah sebelum lanjut ke video jangan lupa di klik tulisan subscribe Nyalakan lonceng dan aktifkan notifikasi di HP teman-teman Serta jika video ini sangat-sangat bermanfaat Silahkan di share sebanyak-banyaknya Agar semakin banyak lagi yang mulai menanam Walaupun di lahan yang sempit Dengan menggunakan berbagai macam metode Rumput liar bagi sebagian orang Akan dianggap sebagai pengganggu tanaman yang ditanam Nah ketika tanaman yang kita tanam itu di sekitarnya tumbuh rumput Tentu kita akan mencabut dan membuangnya begitu saja Pada video kali ini kita akan sharing ke teman-teman Bagaimana cara mengolah rumput liar menjadi kompos yang kaya akan manfaat Teman-teman tentu sudah nonton video kami yang ini ya Nah di video tersebut ketika kita membuat kompos dengan berbagai macam komposisi bahan Tentu disesuaikan dengan teknik pengomposan yang kita gunakan Nah teknik pengomposan yang biasa kami gunakan disini adalah teknik aerob Jadi tentu ada bahan-bahan yang sengaja kita tidak gunakan Dan sebaiknya itu tidak digunakan ketika membuat kompos dengan teknik aerob Untuk teman-teman yang suka membaca Teman-teman juga bisa membaca artikel-artikel kami Di website putunofianti.com Karena disana kami juga sudah sharing Cara pembuatan kompos dengan menggunakan teknik aerob dan juga anaerob Rumput liar merupakan salah satu tanaman yang secara alami dapat tumbuh di media pemeliharaan Yang sebenarnya ketika rumput liar ini tumbuh Nah itu bisa dijadikan sebagai suatu indikator kesuburan dari tanah Jika rumput liar saja bisa tumbuh Kemungkinan besar masih ada unsur-unsur yang terkandung di dalam tanah Yang mampu mendukung pertumbuhan tanaman tertentu Jadi rumput liar yang tumbuh itu pun ketika kita olah dengan baik dan benar Kemungkinan besar kita bisa manfaatkan untuk tanaman yang lainnya Ada banyak sekali penelitian yang sudah membuktikan Ketika kita menggunakan kompos rumput liar Kita bisa membantu menyuburkan tanah galian Sehingga kompos rumput liar ini sebenarnya bisa kita manfaatkan Untuk membantu menyuburkan tanah yang terlihat dalam kondisi yang kurang baik Untuk cara pembuatan kompos rumput liar Teman-teman bisa simak di video ini Yang harus dipersiapkan tentu ada rumput liar yang sudah kering Kemudian kita menggunakan probiotik berupa EM4 Dan untuk prebiotiknya itu adalah molase Nah sebelum digunakan kita akan campurkan terlebih dahulu Probiotik dan juga prebiotik ke dalam 1 liter air Dan akan kita tunggu hingga larutan ini untuk siap digunakan Sambil menunggu larutan aktif Sekarang kita bisa memperkecil terlebih dahulu Ukuran dari rumput liar yang akan kita gunakan sebagai kompos Nah tentu tujuannya memperkecil bahan yang kita gunakan sebagai kompos Adalah untuk mempercepat proses pengomposan terjadi teman-teman Jadi kita pastikan terlebih dahulu Agar semua rumput-rumput yang akan kita gunakan ini Sudah diperkecil ukurannya terlebih dahulu Setelah dirasa larutan siap digunakan Sekarang kita akan membasahi keseluruhan rumput-rumput liar ini Dipastikan agar semua bagian dari rumput liar itu terkena larutan yang sudah kita siapkan Setelah semua bagian rumput dibasahi oleh larutan tadi Sekarang kita sudah siap untuk memasukkannya ke dalam komposter Agar proses pengomposan bisa terjadi Sangat sederhana sekali ya Ketika kompos rumput liar ini sudah benar-benar hancur seperti tanah Kita juga bisa manfaatkan secara langsung untuk menjaga kesuburan media tanam kita Dengan cara menaburkan secara langsung kompos rumput liar ini di atas media tanam seperti ini Selain itu kita juga bisa manfaatkan kompos rumput liar ini menjadi teh kompos Nah di video sebelumnya kami juga sudah pernah sharing bagaimana cara membuat teh kompos dari sampah organik Dan juga bagaimana cara membuat teh vermi kompos Jadi teman-teman tinggal mengganti bahannya saja menjadi kompos rumput liar Sekarang kita akan langsung contohkan untuk bagaimana cara membuat teh kompos dari rumput liar Nah disini kita akan menggunakan air Ini adalah air yang sudah diendapkan ya teman-teman Nah kalau untuk teman-teman yang memiliki air kolam ikan itu juga bisa digunakan Tapi disini kami menggunakan air yang sudah diendapkan Kemudian ini kompos rumput liarnya Dan kita disini juga menyiapkan prebiotik berupa molase Sekarang kita langsung saja mulai ya teman-teman Jadi ini kita siapkan kantong Nah seperti ini Kita akan masukkan kompos rumput liarnya ke dalam sini Setelah kompos rumput liar ini dimasukkan Nah dimasukkan secukupnya ya teman-teman Kemudian kita ikat Baru kita akan letakkan di dalam air Kemudian kita akan tambahkan molase secukupnya Untuk takaran molase itu tidak ada takaran pasti ya teman-teman Jadi hanya secukupnya saja sesuai dengan kebutuhan Nah untuk pembuatan teh kompos rumput liar kali ini Kita menggunakan bantuan airator Jadi ini akan berlangsung selama 2 hingga 3 hari Baru bisa digunakan teman-teman Nah untuk teman-teman yang tidak memiliki airator Teman-teman juga tetap bisa membuat teh kompos Tapi teman-teman harus melakukan pengadukan setiap harinya Untuk mempercepat proses pembuatan teh kompos tersebut Sekarang kita aduk terlebih dahulu Setelah seperti ini baru kita tambahkan dengan airator Setelah seperti ini kita bisa letakkan ember teh kompos rumput liar ini Di tempat yang terhindar dari sinar matahari langsung Dan tentu terhindar juga dari hujan Jadi kita akan tunggu 2-3 hari sebelum kita gunakan Untuk pemanfaatan teh kompos rumput liar Biasanya kita akan mencampurnya dengan air Nah perbandingan yang biasa kami gunakan Itu adalah 1 bagian teh kompos rumput liar Dicampur dengan 2 bagian air Sekarang kita akan contohkan ya teman-teman Setelah tercampur seperti ini Kita bisa kocor ke tanaman sebanyak 100 hingga 250 ml per tanaman Dan disesuaikan dengan ukuran tanamannya Ada satu cara lagi untuk memanfaatkan teh kompos yang sudah kita buat Nah tadi itu kan kita sudah membuat teh kompos dan kita bisa manfaatkan untuk tanaman Selanjutnya setelah teh kompos terbentuk Kita bisa memanfaatkannya untuk mengaktifkan suatu bahan Tentu teman-teman sudah tidak asing dengan bahan yang akan kita aktifkan ini ya Nah bahan ini adalah arang Jadi teh kompos rumput liar yang sudah kita buat tadi Itu bisa kita campur dengan arang yang sudah dihaluskan Kemudian kita akan proses beberapa saat Nah setelah arang ini aktif Tentu kita bisa manfaatkan untuk tanaman-tanaman yang ada di kebun Untuk bagaimana cara membuat arang aktif atau biochart Nanti teman-teman bisa cek di video kami sebelumnya Karena kami juga sudah pernah sharing di sana Jadi nanti dari teh fermi kompos kita ganti menjadi teh kompos rumput liar Sangat sederhana sekali ya bagaimana cara mengolah dan memanfaatkan rumput liar untuk tanaman yang ada di kebun Nah bahan-bahan organik yang terlihat tidak bermanfaat ketika kita olah dengan tepat Tentu bisa kita manfaatkan untuk tanaman-tanaman yang ada di kebun Itulah kenapa ketika kita berkebun secara organik Bahan-bahan yang kita perlukan itu sebenarnya sudah disediakan oleh alam Tinggal kita olah dengan tepat Dan tentu kita bisa manfaatkan kembali untuk tanaman-tanaman yang ada di kebun Sekian dulu video sharing hari ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Terima kasih sudah menonton